Selama-lama menghilang pementasan wayang orang kembali dipentaskan di Komplek Alun-Alun Kota Watas, Kulonprogo, Yogyakarta. Bertemakan Wirasatya. Drama wayang orang kolosal ini menceritakan lahirnya salah satu toko pewayangan Gatot Kaca. Minggu malam pementasan sendiratari wayang orang kolosal di Komplek Alun-Alun Kota Watas, Kulonprogo, Yogyakarta berlangsung semara. Setelah lama menghilang, hiburan kesenian tradisional satu ini kembali dipentaskan oleh persatuan seniman-seniwati Kulonprogo. Lebih dari 250 seniman terlibat dalam pementasan wayang orang kali ini. Bertemakan Wirasatya, sendiratari wayang orang kolosal ini menceritakan lahirnya salah satu toko pewayangan Gatot Kaca. Berkolaborasi dengan seni tari reok, pementasan yang menggunakan dialog bahasa Indonesia ini mampu menyedot perhatian penonton. Tangkapannya bagus sekali, karena di Kulonprogo saya lihat baru kali ini ada pementasan kolosal yang sukses, bagus dengan penari yang banyak banget. Terus dengan cerita yang dibawakan bahasa Indonesia baru ini saya lihatnya. Jadi bisa mengikuti ya dari awalnya? Iya bisa, jadi ngerti. Kadang kan sekarang anak muda jarang yang ngerti bahasa Jawa, biasanya pementasannya pakai bahasa Jawa, kayak gitu kan. Bertunjuan untuk melestarikan kebudayaan daerah, para seniman lokal ingin menunjukkan kemampuannya dalam berkreasi seni drama pewayangan. Selain itu drama wayang memiliki pesan kepada masyarakat bahwa segala keburukan pasti akan dikalahkan oleh kebaikan. Dimunjukkan bahwa Garukocok itu akan diberikan nama atau diberikan sebuah gelar jabatan oleh Nara 222, tapi dari Bimanya, dari keluarga Pandawa tidak mau. Dia anaknya tidak hanya sekedar untuk mencari nama, tapi untuk mendarmabaktikan atau ikhlas terus ikhlas untuk bumi tersintanya. Pembantasan wayang orang dan kolaborasi sendera tari yang berdurasi satu setengah jam ini menjadi hiburan tersendiri bagi warga sekitar. Dalam rangka perutupan festival kebudayaan Yogyakarta yang berlangsung sejak awal Agustus lalu, pembantasan wayang orang ini juga sebagai puncak rangkaian kemeriahan hut kemerdekaan RI yang ke-72 di Kabupaten Kulom, Progo. Agung Lugroho melaporkan untuk NET.